Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama Resep Uni Indri Kali ini aku akan nge-share Gimana sih cara membuat Ayam bakar padang yang enak banget Tonton videonya sampai habis ya Siapkan 2 ekor ayam Atau setara dengan 2 kilo Disini aku pake ayam yang potong 4 ya Teman-teman boleh potong sesuai selera masing-masing 3 sendok makan cabai merah Nah disini kurang lebih Takarannya 200 gram Bumbu giling lainnya adalah 1 sendok makan penuh bawang merah Atau sekitar 7 siung 1 sendok penuh lengkuas 1.5 sendok makan kunyit 1.5 sendok makan jahe 1.5 sendok makan kemiri giling 1.5 buah biji pala 1 sendok makan ketumbar 1.5 sendok teh lada bubuk 2 lembar daun salam 3 lembar daun jeruk 1 batang serai Dan 1 lembar daun kunyit 500 ml santan kental Dari 1 buah kelapa Santan encer secukupnya Kemudian kita siapkan teflon Dan kita masukkan separuh saja Dari cabai giling yang udah kita siapin tadi Nah separuhnya lagi nanti kita masukin pas nanti Bumbunya udah kental Jadi ayamnya warnanya jadi cantik Untuk bumbu giling lainnya kita masukin semuanya Begitupun daun-daun Lalu kita masukin santan kental Dan juga santan cair agar nanti ayamnya matang Jadi nanti tuh ayamnya kita matangin dulu Tapi gak terlalu matang ya teman-teman Kemudian kita nyalain apinya Dan kita aduk sampai rata Dan tunggu sampai mendidih Oh iya aduknya sesekali aja ya teman-teman Biar santannya gak pecah Nah kalau sudah mendidih seperti ini Kita masukin ayamnya Kita masukin ayamnya semuanya Dan kita biarin ayamnya Sampai agak separuh matang Jangan terlalu matang ya teman-teman Karena nanti ayamnya akan kita bakar juga Kita biarkan mendidih Dan sekali-kali kita aduk ya teman-teman Agar gak lengket Dan ayamnya matangnya merata Nah kalau sudah agak separuh matang seperti ini Kita keluarkan ayamnya Kita angkat Supaya nanti ayamnya pas dibakar tuh gak hancur Nah ini ayamnya sudah diangkat Nah caranya kalau misalkan kita taruh di Ini di wadah ini Ayamnya harus terlentang ya teman-teman Karena nanti kalau pas bumbu dituang Itu langsung meresap ke tulang-tulang ayamnya Jadi jangan tengkurup ya Ayamnya harus terlentang Dan ini setelah ayam keluar Kita biarkan bumbunya ini mengental Tadi kira-kira aku Pas ayamnya itu dimasak Kira-kira menggunakan waktu kurang lebih 15 menit Tapi tergantung dengan teflon dan kompor teman-teman masing-masing Sesuaikan aja ya Nah sebelum dia mengental Kita keluarin dulu daun-daunnya ini Nah ini sudah mengental dan mulai kelihatan berminyak ya teman-teman Tapi gak berminyak banget Nah disini kita akan masukin rasa-rasa Di antaranya adalah penyedap Kemudian garam Kaldu bubuk dan gula Kenapa aku masukin gula Karena menurutku gula inilah yang akan menjadikan masakan kita itu Menjadi gurihnya lebih terasa Gitu teman-teman Nah jangan lupa untuk diaduk sampai rata Terus kita masukin cabai merah Sisa yang kita pisahkan tadi Nah kita aduk sampai rata Kelihatan deh warnanya nanti jadi cantik Kemudian kita masukkan irisan jeruk nipis Kira-kira dua irisan aja ya teman-teman Lalu kita aduk hingga rata Nah kalau udah kayak gini Warna merah dari cabainya sudah merata Dan kekentalannya sudah bagus Kita matikan kompor Dan kita siap untuk siramkan ke ayamnya tadi Nah kita siram ayamnya disini secara bertahap aja Yang penting rata Kalau rata nanti bisa meresap dengan bagus ke ayamnya Nah selanjutnya kita diemin dulu nih teman-teman Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dibakar hari ini Saat teman-teman bikin ayam ini Teman-teman boleh diamkan satu jam dulu Sehingga bumbunya meresap Kalau teman-teman bikinnya di sore hari Dan pengen bakar ayamnya itu besok pagi Itu gak perlu dimasukkan ke kulkas Hanya cukup didiamkan saja di suhu ruang Itu gak apa-apa Dan tapi kalau teman-teman pengen lebih tahan lama Teman-teman bisa masukkan besoknya Setelah satu hari itu di dalam kulkas Kita masukkan ke dalam kulkas Dan baru bisa itu tahan lama Sampai teman-teman ingin untuk dibakar Nah ini setelah satu jam Aku diamkan Aku langsung bakar aja Disini aku akan bakar pakai teflon aja Kemudian kita nyalakan apinya Tapi disini pakai api kecil aja ya teman-teman Kemudian kita masukkan ayamnya satu per satu Terus kita juga taruh bumbunya sedikit-sedikit Dengan api kecil aja ya teman-teman Kira-kira segini Nah setelah beberapa saat Bumbunya sudah mulai mengering Dan sudah ada minyaknya Seperti itu Nah ini waktunya kita balik Tapi sebelum dibalik Kita kasih dulu bumbunya di atas Ayamnya Nah kemudian kita balik Pelan-pelan aja ya teman-teman Nah setelah beberapa saat Ini kelihatan ayamnya udah mateng Dan warnanya juga udah cantik Nah ini masaknya itu Tidak diwaktuin ya teman-teman Cuman tergantung panas teflonnya masing-masing Supaya gak gosong Jangan ditinggal Nah seringkali kita intip-intip Dan kita lihat Ayamnya Oke Dan ini siap kita angkat Dan ayam bakar padangnya Siap disajikan Wah cantik banget ya teman-teman Dan ini bikin ngiler banget Dan pastinya ini enak banget Teman-teman harus cobain deh pokoknya Nah ini hidangannya siap kita santap Oke teman-teman Jangan lupa support aku Dengan like, komen, dan subscribe channel ku Dan nyalain notifikasinya Agar tidak tertinggal videoku selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya